Berlalulah sudah Ramadhan, sebulan berpuasa Tiba syawal kita rayakan, dengan rasa gembira Anak muda dirantauan, semuanya pulang ke desa Ibu dan ayah keringat, bersyukur tak terkira Bertukar senyuman dan sayang, ziarah mendiam Hai assalamualaikum semuanya Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi ya di vlog aku Sebelumnya aku mau ngucapin Takobala wawahumina waminkum, siyamanawa siyamakum Takobala yakari, minal izin walfa izin Mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman Semoga puasa kita selama satu bulan kemarin Diterima wa subhanahu wa ta'ala Dan kita kembali suci lagi ya teman-teman Mulai dari nol lagi, amin Nah sekarang ini tuh aku lagi nganterin mama mertua Karena mama mertua aku ini mau lebaran di Semarang Nah jadi kali ini kan aku lebaran pertamanya di Tegal ya Jadi mama mertua aku yang pulang ke Semarang dulu nanti kita nyusul ke sana Jadi tahun ini kita lebaran pertamanya di rumah aku dulu Nanti tahun depan insya Allah kita lebaran pertamanya di mama mertua atau di Semarang Gitu teman-teman biar gantian ya Ini ada area nya tuh sebenernya sedih karena dia tuh pengen ikutan naik kereta Tapi nanti aja ya kita nyusul aja ke Semarangnya naik mobil aja Karena barang bawaan kita kan banyak Kalau pakai kereta nanti yang ada susah bawa barang-barangnya Lanjut lagi setelah tadi habis nganterin mama mertua ke stasiun Kita mau ke pasar pagi Nah ini kita ngelewati nalun-nalun ya teman-teman Nah kemarin itu rencananya aku pengen ngevlog setiap hari di kampung Tapi ternyata aku tak sanggup Karena disana tuh hawanya panas banget Apalagi masih puasa kan waktu itu Jadi kayak gak sanggup banget untuk beraktifitas banyak Apalagi ngevideo-in Jadi aku ambil gambarnya ya sekilas-sekilas aja ya Nah ini ceritanya karena kakak airannya puasa full Jadi ini mau dikasih hadiah sama Pipi Karena kakak airan kalungnya kemarin itu patah Jadi ini kita mau beliin kalung lagi buat airan Ini dibeliin pipinya sih sebenernya Dan itu uang hasil dari THR dari UTinya sih sebenernya Terus ditambahin sama dari pipinya gitu ya Nah di toko emas yang tadi itu sebenernya airan udah naksir satu kalung Tapi aku masih penasaran sama di toko ini Karena memang aku tuh kalau beli emas sukanya di toko jangkar ya Toko emas jangkar ini Dan disini ada yang gambar prinses Jadi airan mau jadi kita beliin aja yang disini Nah ini langsung dipakein aja sama pipinya Alhamdulillah dapet kalung baru Lanjut lagi ini pas malam lebaran Jadi pas malam lebaran itu kita kan fitrah ya Sakat fitrah gitu Nah ini adek aku sama Pipi kesini buat setorin beras untuk sakat fitrahnya Kira-kira seperti ini sih temen-temen Kalau di masjid aku ya Kalau di masjid kalian kayak gimana? Komen ya Komen ya Ini airan sama pipi kesini Pipinya udah selesai setorin untuk sakat fitrahnya Terus lanjut ya Kita mau jalan Karena ini malam lebaran Adek-adek aku tuh kasian ya Diem di rumah Jadi mau kita ajakin jalan Sekaligus aku juga mau kasih hadiah ke kakak Ira Karena kemarin itu aku udah janjiin ya Mau kasih hadiah untuk kakak Ira Kalau puasannya full Dan Alhamdulillah kemarin kakak Ira puasannya full banget Jadi sampai mahir terus Kecuali tiga hari Dan tiga hari itu Termasuk hari pertama itu Karena dia sakit gigi dan harus minum obat Nah yang kedua Waktu itu aku bikinin mie buat adek Are Terus kakak Ira tuh Cuman nyicipin aja mie-nya Tapi tetep puasnya sih selanjutnya gitu ya Jadi aku anggap dia full ya Puasannya satu bulan penuh Dan tadi udah minta hadiahnya Jadi seneng banget anaknya Karena udah menyelesaikan misi yang diberikan sama Mimi Pipinya Terus lanjut ini kita ke Miniso Karena adek aku pengen lihat-lihat ya di Miniso Jadi yaudah biarin aja dia milih-milih gitu Aku disini milih-milih sebentar juga sih temen-temen Yang namanya hiburan ya Karena adek aku ini dua-duanya ini masih Anak sekolahan gak ada temen mainnya mungkin Jadi yaudah kita ajak aja jalan-jalan ya Nah karena di alun-alun ini lagi rame Jadi kita mampir dulu ke alun-alun Kita mau naik permainan-permainan yang ada disini Aku sih gak naik sih Aku cuma kulineran aja Terus yang naik itu paling cuma Ira sama tantenya Nah ini adek Are malah ngantuk Karena kecapean mungkin ya Kita lanjut ke esokan harinya Ini pas mau sholat id ya Nah kita sholatnya di masjid deket rumah Alhamdulillah anak-anak aku antusias semua untuk sholat id di masjid Apalagi ini adek Are Walaupun mereka itu belum pada tidur dari semalam Sama pipinya juga gak tidur Aku gak tidur Walaupun cuma dua jam gitu ya Tapi ya lumayan lah tidur dua jam Sedangkan kalau anak-anak aku ini pada gak tidur Karena memang semalamnya itu tuh tidur sebentar gitu di mobil Dan kita masih diberi kesempatan Sehingga kita bisa berkumpul disini Melaksanakan sholat idul fitri Karena anak-anak gak pada tidur semalamnya Jadi tadi itu akhirnya tidur Abis sholat id itu tidur di Ini sajadah aku gitu Ada hari nya juga ngantuk banget Dia tidur juga Nah ini kita udah selesai sholat idnya Kita lanjut pulang ya Alhamdulillah banget Bisa merayakan sholat id di desa aku Bersama suami dan anak-anak Dan kondisi keluarga yang lengkap Kami sekeluarga mengucapkan Minala izin dan paizin Mohon maaf, air dan batin Kami sekeluarga Ini kita lagi sungkeman Saling maaf-maafan Sama orang tua Sama suami Sama adik Sama kakaknya Pokoknya rame deh ya Nah setelah selesai sungkeman Kita lanjut untuk sarapan dulu Karena nanti setelah ini kita mau kemakam Ini umiku tuh masak Ada kupat Ada apa lagi nih ya Ada opor Terus ada belengong Kalian tau belengong gak sih Belengong itu tuh kayak Apa sih kayak bebek gitu ya Tapi burung gitu Burung belengong pokoknya Tapi dagingnya itu tuh semacam Kayak bebek gitu loh temen-temen Nah kalo dimasak itu tuh enak Selesai makan ini nanti kita lanjut Mau kemakam Kita mau bersiarah Ke mama aku Masya Allah Semoga mama disana tenang Dan udah bahagia ya Bersama mbah aku Sama keluarga Keluarga yang sudah mendahului Terus kita lanjut Setelah pulang dari makam Ini kita mau Silaturohmi Nah ini aku udah ganti Pake baju yang putih-putih Karena tadi Kayak ngerasa sumuk banget ya Pake baju hitam Panas banget soalnya Di Tegal ini Jadi aku ganti aja bajunya Sama sekeluarga juga Ikutan ganti Nah ini keluarga Padi aku ya Nah kita Kalo bersilaturohmi tuh Seperti ini temen-temen Terus kita lanjut lagi Kita mau permainan Kita mau game dulu Di rumah Nah Hehehe Ya Apik tak, tak Oh ino Oh 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 Terima kasih. 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 Nah ya seperti itulah orang tua ya kalau misal ada toples kosong tuh suka sayang banget untuk dibuang kali ya. Jadi isinya apa toplesnya apa gitu. Jadi isinya apa toplesnya apa gitu buat lucu-lucuan aja. Nah ini keluarga dari mbah aku atau dari ibu aku. Terus lanjut pokoknya setelah tadi kita keliling-keliling pokoknya kita usahakan semuanya udah bersilatur rohmi ya di Tegal. Dan ada ke keluarga dan ada ke keluarga suami juga ada ke papahnya suami juga ke tantenya suami dan lanjut kita malam harinya ini tuh dini hari ya teman-teman tadi kita istirahat sebentar pokoknya tuh malam tuh udah capek banget. Terus dini hari ya teman-teman terus dini hari ya teman-teman kita lanjut perjalanan ke Semarang. Nah ini keesokan harinya lagi ini kita lagi jalan di kota lama karena di kota lama ini tuh lagi ada kayak wisata kuliner gitu. Nah ini aku lagi keliling-keliling kebetulan kakak Ira sama adik arenya tuh lagi bobok di mobil dan ditemenin sama Uti sama mbah Aninya. Jadi kita bisa jalan-jalan kesini. Cuma sayangnya waktu di Semarang ini tuh aku gak banyak nge-vlog ya teman-teman karena memang ya begitulah. Kadang suka gak enak sendiri kalau misalnya di keluarga suami terus aku mainan HP itu tuh bener-bener aku gak nyaman gitu ya. Takut gimana-gimana gitu ya. Jadi aku ya ambil gambar waktu aku keluar aja sama suami nanti aku videoin. Tapi kalau misalnya pas lagi di sama keluarganya suami terus suami aku gak ambil HP untuk nge-videoin ya aku gak mau soalnya takutnya barangkali. Ada keluarganya yang kurang berkenan aku nge-vlog seperti itu ya teman-teman. Jadi mohon maaf untuk di video Semarangnya memang tidak banyak. Nah ini aku kasih liat aja pas di luar aja ya. Kita lagi jalan-jalan aja seperti ini. Ini kondisi kota lama tuh rame banget kemarin apalagi pas aku keluar kemarin itu pas malem malem Senin ya berarti hari Minggunya gitu. Jadi rame banget sih di sana. Nah ini tuh aku kayak berasa masih pacaran karena jalan berdua aja sama suami. Nah ini teman-teman aku tuh sebenarnya pengen banget foto disini. Cuma ngantri banget gitu. Jadi akhirnya kita skip aja gak jadi foto disitu. Padahal pengen banget punya foto yang muter-muter gitu loh. Nah kita jalan lagi ya kesini. Nah ini aku lagi nanya dulu nih sama si emasnya. Kalau nungguin lama enggak. Tapi ternyata grupnya ini tuh lama banget. Aku tungguin gak selesai-selesai. Padahal aku tadinya udah nunggu sih. Jadi akhirnya kita skip aja dan kita balik lagi ke mobil. Nah ini kota lama tuh udah cantik banget ya. Dulu waktu aku masih kuliah tuh masih ya biasa aja gitu. Sekarang udah cantik banget teman-teman. Terus kita lanjut keesokan harinya. Ini pun aku minta sama suami. Ayo kita jalan-jalan gitu. Nah kita jalan-jalan ini muter-muter. Kota Semarang pagi hari subuh-subuh. Jadi kondisi jalanan tuh masih sepi. Nah ini kita lagi muterin simpang lima ya. Nah di simpang lima ini sebenernya udah mulai rame sih. Cuma yang kita cari adalah makanan. Karena kita mau sarapan di luar. Aku udah bosan sama lontong opor ya. Jadi kita mau cari soto aja. Nah aku kalau ke Semarang itu pasti makan soto padarno. Karena ini enak banget teman-teman. Jadi porsinya itu tuh pas gitu untuk aku. Tapi aku suka nambah-nambah sih. Karena memang sedih banget di sini. Nah kita makan di sini. Ini tuh sotonya kayak soto bening gitu sih. Tapi enak menurut aku. Apalagi ada sate-sateannya juga ya. Jadi lebaran kali ini tuh aku ngerasa kayak sempit banget liburnya. Jadi aku gak sempet untuk ketemu sama teman-teman aku. Padahal aku udah pengen banget halal-lebih halal. Bareng sama teman-teman. Tapi rasanya kayak udah capek duluan. Karena udah capek di jalan gitu ya. Mudah muter-muter kesana kemari. Akhirnya gak sempet untuk yang lain-lain. Tapi Alhamdulillah kumpul keluarga kali ini aku puas banget sih. Dan semuanya udah ketemu gitu ya. Yang penting keluarganya. Oke teman-teman paling segitu aja ya. Untuk vlog lebaran kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan perbuatan. Terima kasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daaah.